Intro Presiden Jokowi Dodo buka suara terkait rancangan undang-undang atau RUU Perampasan Aset Kepala negara mengamini bahwa usulan calon belet ini datang dari pemerintah Dirinya berharap proses penyusunan RUU Perampasan Aset dapat segera dirampungkan RUU Perampasan Aset itu menginginkan Inisiatif dari pemerintah Dan terus kita dorong agar itu bisa segera diselesaikan oleh DPR Dan ini prosesnya sudah berjalan Kita harapkan dengan Undang-Undang Perampasan Aset itu Ya akan memudahkan proses-proses utamanya dalam tindak pidana korupsi Untuk menyelesaikan setelah terbukti karena paling hukumnya jelas Beberapa waktu terakhir, RUU Perampasan Aset menjadi perbincangan publik Terutama dalam rapat kerja pemerintah dan DPR Misalnya saja dalam rapat kerja Komisi 3 DPR Dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD Rabu 29 Maret 2023 Mahfud menyatakan pemerintah akan lebih mudah berhentas korupsi Apabila RUU Perampasan Aset sudah jadi undang-undang Sementara itu, Senator dari Partai Demokrat Benny Kaharman mengatakan Tak seharusnya Menkopoluka Mahfud MD Melempar tanggung jawab soal RUU Perampasan Aset ke DPR Jangan suka cuci tangan dan lempar tanggung jawab apalagi menyudutkan DPR RUU Perampasan Aset itu masuk prioritas prolegnas 2023 Yang sudah disepakati bersama dengan DPR di balek Artinya DPR setuju Dan disepakati yang akan mengajukan RUU-nya adalah pemerintah Mengapa kemudian Mahfud MD desak-desak dan persalahkan DPR? Benny pun menyindir pemerintah agar lekas menerbitkan perpu perampasan aset Untuk memperkuat pemberantasan korupsi Jika memang Presiden Jokowi memandang RUU Perampasan Aset itu penting Sebagai solusi untuk mengatasi masalah korupsi Presiden Jokowi bisa keluarkan perpu Yang tidak penting seperti perpu cipta kerja saja diterbitkan Apalagi perpu terkait perampasan aset Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!